Intro Selamat datang di channel Yudagani Mobil Perburuan unit pesanan hari ini di daerah Ciledug, Tangerang Hari ini kita mau inspeksi mobil pesanan Pak Baskoro dari Serang, Banten Jadi beliau pesan Nissan Mars tipe XS tahun 2012-2013 Target pertama hari ini yang akan kita cek di daerah Ciledug ini Mudah-mudahan unitnya bagus, minim PR agar bisa closing hari ini Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari Anda juga dapat referensi tentang harga mobil yang akan kami review Jadi kita akan jelaskan total harganya Kemudian jika ada permajaan juga kita akan ulas Apa saja yang perlu dilakukan permajaan di unit tersebut Kemudian saya juga akan jelaskan total harganya Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini Kemudian inspeksi juga kita akan jelaskan secara detail Jadi Anda juga bisa dapat referensi pengecekan mobil bekas Hari ini saya bersama Mas Ubay Terima kasih sudah menonton! Saya akan bahas mulai dari kondisi eksterior Cut flame bagian kanan ini utuh Bumper depan ini kondisinya sedikit-sedikit lecet ada ya disini Yang lumayan besar di bawah Cetnya sih tidak ada cet lain Sepertinya Mas Yori untuk warna beda Karena material ya Ini material plastik Material metal kena panas Jadi agak ada perubahan pasti Tapi beberapa ada yang masih Yori Tapi beberapa ada yang masih Yori Tipe XS Sport version Nah Kalau pengen mulus bisa satu panel Satu bumper di cet ulang 500 ribu Hotlamp utuh Cup mesin Cetnya bagus Dan Mas Yori Cetnya 87,9 micron Velg Velg Mas Yori Masih telajat sedikit ada nih Ban Sudah diganti Aslera Produksi 2022 Ketebalan di 5-6mm Bagus Lenar vendor Masih utuh Kampas rem bagian depan Masih tebel Masih layak dipakai Fender depan kanan Bagus setnya Mikasen utuh Pernah di cet ulang satu kali Tapi naik ketebalannya sedikit normal 50-100 micron Hanya pernah disiram Barat-barat halus ada Masih ori Pilar sampai ke bagian atas ori Antena utuh Bagian atas juga bagus Cetnya Fender belakang kanan Bagus cetnya Masih ori sama 88,0 micron Ban belakang Bagian Bagian Kanan Produksi 2012 Ketebalan sih Memang 5-6mm Tapi ya udah expired Kalau mau diganti Sekitar 850 ribu Barat Haccelera Seperti depan Ini pengen mulus di cet ulang Satu velg 250 ribu Nah ini Nah ini nih Ciri-ciri cet ori Ada seperti stiker Masih ori cet Pintu belakang kanan Pintu belakang kanan juga Cetnya bagus Pernah cet ulang Pernah cet ulang sih ada beberapa 186 micron Ada beberapa cet ulang Ada beberapa yang masih ori Karet balon Utuh Pas titik pabrikan juga ada Kaca film utuh Karet pintu utuh Nah silar pintunya juga utuh Pintu bagian Pintu bagian Pintu dikit Bekas membuka pintu Kena tembok Sama pernah di cet ulang Satu kali Tidak ada ketebalan yang tinggi Karet balon utuh Pas titik pabrikan utuh Kaca film bagus Karet pintu Silar pintu utuh Stop lamp bagian kanan Utuh Bagasi belakang juga Cetnya bagus Stop lamp bagian Kiri utuh Emblem juga utuh semua Masih ori Higmon stop lamp juga utuh Dispoiler Terus Karet wiper juga masih bagus Bumper belakang sama dengan depan Lecet lecet sedikit ada Gak ada Gak ada cet lain ya Jadi ada Beberapa yang masih ori Pegas hidrolik bagasi bagus Kaca film Kaca film Belakang ada beberapa yang lupa sedikit sedikit 150 ribu jika mau diganti Partisi masih ada Karet balon utuh Pas titik pabrikan di Cross member Juga utuh Mobil Tidak ada Tabrakan dari belakang Ban serep Toolkit Wincer roda Ada Ban serep 6mm lebih Paling kotor Kotor bisa hilang di salon Fender Belakang kiri Ada beberapa yang sedikit lecet Pernah di cet ulang satu kali Naik ketebalan normal Ban belakang kiri 2022 Ketebalan 6-7mm Rater Velg Rata-rata Ada beberapa lecet Satu velg 250 ribu Nah disini juga ada Baret Mas Yori Cetnya Belas titik pabrikan di Bagian belakang Utuh Kaca film Utuh Karet pintu Utuh Silar pintu Utuh Pintu Depan kiri Bagus 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 Cetnya Cet ulang satu kali Karet balon Karet balon Utuh Lasi titik pabrikan Utuh Kaca film Bagus Karet pintu Bagus Silar pintu Utuh Spion bagian kiri Lacer sedikit ada Fender depan kiri Mikasen Mikasen utuh Lender depan kiri Cetnya bagus Peran Cet ulang juga Satu kali Band depan kiri 2022 Ketebalan 6-7mm Lender vendor utuh Kalo velg rata-rata ada Beberapa yang lecet Tapi lecetnya Lecet sedikit Kalo mau dicet ulang Berarti Semua velg itu Satu juta Kampas rem utuh Jadi untuk kondisi eksterior Cetnya Yang Ori Banyak Dikap mesin Dipilar Di pintu Yang pernah dicet ulang Di beberapa pintu Di bumper Ketebalan Cet Normal 50-100mm Hanya pernah dicet ulang Satu kali Tidak ada Repair Tidak ada dembul tebel Enak dilihat Untuk mobil Tapi jika Mau diperbaiki Mulus total Satu panel Depan bumper Sama Ngerapetin gap Yang kurang Ngerapet itu Bisa dirapiin Satu Dua panel Ketiga Bumper belakang Pintu belakang Kiri Sama velg Untuk Bodi aja sih Sekitar 2.500.000 Sampai Di 3.500.000 Untuk perbaikan eksterior Mobil ini Sampai ke velg Tapi Bagian ini kan Bukan perfatal Bisa dilewat Kalau om Tidak masalah Di Bodi lecet Untuk pole Perlu ada beberapa Barat halus Menguning Jamur Itu bisa hilang Di poles Poles Hitungannya Nyalon Untuk Mobil Hatchback Citycar Nyalon itu 500.000 Kilometernya 93.000 Setirnya ini Kulit jeruk Masih bagus Pedal rem Pedal rem Dan gas Tidak ada yang habis Untuk History Servisnya Ada Beberapa Masuk ke Bengkel resmi 2015 2015 2014 2014 Di kilometer 22.000 Kemudian Manual Manual Book Ada Ya untuk Kilometer Ciri-ciri puterannya Tidak ada Karena Setir yang masih Bagus Terus Pedal rem Gas Kopling Masih Belum ada yang habis Sama Histori Gantungan Oli yang tidak ada Biasanya Ada yang pakai stiker Ada yang ngegantung Ini Tidak ada Jadi untuk Ganti oli Perlu Ganti oli mesin 450.000 Ganti oli Matic 650.000 Minyak rem Masih bagus Hasil tes Oli 42,0% Bagus Kaki 45 Amper Merki es kering CCA 300 Good Battery Health 100% Radiator Masih pakai Coolant Pendinganan Masih Bagus Kap Mesin Belum pernah dibuka Silarnya utuh List titik pabrikan Apron Semuanya utuh Startup Normal Suara mesin Juga Halus Pembakaran Juga Masih bagus Tidak ada Asap keluar Tidak ada Kerak-kerak Tidak ada Oli air mengumpul Bagian atas juga Kering Gearbox Cover valve Bagian mesin Bagian mesin Bawah Juga Kering Mesin Bagian mesin Tidak ada yang Rembes Kompresor AC juga Nyeteknya masih bagus Extra fan Kipasnya juga Kipasnya normal Ini mesin Hidup AC Hidup Kompresor AC Normal Sockbreaker Bagus Steering Rack Bagus Untuk Busing-busing Belum ada yang Retak Paling Carit boot Masih bagus juga Itu belum Sobek Biasanya Kalo Cek fisik Kakinya bagus Semua Kakinya senyap Tapi perlu dicoba Karena shockbreaker Lemah juga Bunyi Kalo udah lemah Itu bunyi Biasanya shockbreaker Bocorkan tidak Nanti kita tes Busing-busing Steering Rack Shockbreaker Masih pada bagus Shock Shock Belakang juga bagus Belakang Kiri juga bagus Shockbreaker Tidak ada yang bocor Asisi kontak Sudah on Soket UBD2 Sudah terpasang Ini hasil diagnosanya Semuanya pas Tidak ada Problem data Tidak ada sensor Yang mati Kali seringan bagus Karpet lantai Masih Ori Kepala-kepala Baut juga Tidak ada yang Korosi Aman mobil Tidak ada bekas bajer Kepala-kepala Baut juga Masih pada putih Nah ini yang Jika kena air Bagian ini Akan Ngarat Masih pada bagus Sticker-sticker di rem Masih pada bagus Mobil aman Tidak bekas banjir Power window Auto aktif Bagian kiri aktif Belakang kiri aktif Belakang kanan aktif Electric mirror aktif Bagian kiri sama Electric mirror aktif Power steering juga enteng Kelaksan aktif Ventilasi AC Ventilasi AC Utuh Laci-laci masih bagus Ventilasi AC kiri utuh Sunvisor Bagus Lampu kabin aktif Spion tengah Kondisinya baik Sunvisor bagian Driver juga Kondisinya baik Ya paling sedikit kotor Tapi udah Hitungannya tadi Nyalon 500 ribu sudah Berikut dengan nyalon Dashboard utuh semua AC juga dingin Ini dari 36 derajat Celcius Ya Kita tunggu pelan-pelan turun Jika dapat di 26 derajat Celcius Tandanya AC nya masih dingin Dapat ya Di 26 derajat Celcius Head unit Head unit Masih worry head unit nya Aktif Lampu-lampu Lampu hazard Aktif Lampu jarak jauh aktif Lampu bagian Dan Belakang Lampu rem Lampu mundur Lampu mundur mati satu kiri Lampu itu ganti bolan biasanya 50-100 ribu Lampu Lampu rem Lampu rem Lampu rem ada yang putus kayaknya si keringnya Itu 50-100 ribu juga Ganti sikering Kaca depan Tidak ada baret Kaca film nya juga bagus Wiper nya aktif Airnya hidup Ganti karet wiper lah 150 ribu Hai jok bagian belakang juga bagus rim bagus pelafon paling kotor dikit bisa bisa hilang di salon masih bagus jok-joknya trim bagian kanan juga bagus jok paling beberapa sedikit kotor aja hand grip semuanya udah paling nyalon aja bagian dalam biar tambah bersih kunci kan kabarnya tadi dapet dua remote nya masih aktif saya tes drive metik perpindahan bagus transmisi masih bagus sudah kita coba juga dari mesin dingin tadi kan buka air radiator masih dingin maju mundur tidak ada delay tidak ada jeduk transmisi masih bagus test drive juga perpindahan otomatis bagus setir juga stabil kaki-kaki sesuai inspeksi fisik tadi bagus semua tidak ada suara untuk kaki-kaki depan belakang aman Hai indikator juga semuanya aktif di kluster RPM speedometer jalan semuanya aktif Hai ini surat-suratnya pajak pertahun 1 juta 890 pajak hidup bulan 10 2024 tadi cek online enggak di blokir aman plat 2028 masih tangan pertama 2012 faktor juga masih atas nama pertama Hai kunci itu ternyata satu memang di keterangan yang ditanya juga kelengkapan satu ya Sorry tadi saya kira ada dua sudah immobilizer kalau bikin yang biasa tanpa remote itu sekitar 400-500 lah nanti kalau di cek dulu Hai atau yang seperti ini juga kayaknya sih ada di spesialis kunci kalau mau di double Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Baskoro Iya Pak saya sudah sama Hai owner mobil Nissan Mars jadi untuk hargakan pertama buka itu 87 setengah setelah wawancara sama owner turun di 85 barangkali Pak orang mau langsung nego silahkan ya Pak jadi ini Pak tadi kan gua dibantu cek sama Pak ini ya Pak Yudha ya jadi memang ada sedikit wajah-wajah nah itu kan berarti saya ada perbaikan kira-kira kalau misalnya dikurangin lagi itu udah kurang-kira 85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85 enggak ditawar lagi coba 83 gitu alhamdulillah mobil pesanan Pak Baskoro dari Anyar Banten sudah sampai di rumah untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini mobilnya jelas layak sekali dibeli pertama tidak ada bekas tabrakan keras tidak bekas banjir dan kilometer juga tidak tinggi ke tiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali apalagi mobil yang umurnya sudah 12 tahun biasanya PR wajar itu ada perbaikan kaki-kaki paking dan sil perbaikan bodi sudah seringnya dan mobil ini untuk kaki-kaki mesin bagus bahkan biasanya minta ganti empat ban baru dan mobil ini ban bagus hanya satu ban saja bagian belakang yang minta waktunya diganti jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli PRnya juga masih dibatas wajar untuk pembelian Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini pemesan langsung negosiasi kepada owner deal di harga 85 juta kemudian detail yang saya jelaskan permajaan di mobil ini total berikut dengan jasa totalnya di 98 juta 500 lah jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami untuk update harga saat ini Nissan Mars tipe XS 2012 2013 siapkan dana di 90 juta sampai 100 juta dana tersebut estimasi untuk pembelian mobil sih mungkin di 80 juta sampai 85 juta seperti ini sisanya itu untuk permajaan dan jasa tapi kembali lagi disini kita transparan Anda juga bisa menentukan sendiri unitnya bisa cari sendiri unitnya kemudian permajaan juga banyak yang bisa dilewat banyak yang tidak fatal artinya misalnya mau dipilih-pilih dulu yang penting-penting dulu yang akan dikerjakan bisa kemungkinan 85 bisa total dengan jasa bisa terjadi karena harga mobil bekas tidak akan sama rata kemudian kondisi mobil bekas juga tidak akan sama rata jadi tergantung rezeki jika ada dana sisa yang kita akan kembalikan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis jika anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya silahkan anda subscribe tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas misalnya anda ingin pesan mobil di kami kemudian update harga mobil bekas silahkan anda WhatsApp di sini nomornya ingat nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram tidak ada nomor lagi hanya ada nomor ini saja hati-hati dalam berbelanja online kemudian untuk update unit ready yang kami jual harganya masuk-masuk cocok untuk pedagang update-nya bisa dilihat di Instagram di tiktok di Facebook kemudian di sosial media yang lainnya silahkan barangkali anda tertarik dengan unit ready cocok untuk pedagang harganya bisa untuk dijual lagi oke terima kasih banyak sampai berjumpa di video saya selanjutnya oke